Pihak kepolisian mengembangkan lima petugas penyekatan di Oganirir, Sumatera Selatan lantaran terlibat Pungli Sopir Truk. Mereka meminta sejumlah uang kepada pengemudi yang tidak bisa menunjukkan kelengkapan surat untuk bisa melanjutkan perjalanan. Aksi Pungli diakui telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama. Dilansir kompas.com, Dirkrimu Mepolda Sumselkombes Polhisar Sialagan memberikan keterangan. Aksi lima oknum petugas tersebut dilakukan di Eksitol Keramasan, Palimbang Lampung di Kabupaten Oganir, Sumatera Selatan. Mereka disebut bermodus meminta uang kepada sopir truk yang melintas. Ia menunjukkan aksinya kepada mereka yang tak memiliki surat-surat yang harus ditunjukkan. Dengan membayar sejumlah uang, para pengemudi bisa melewati penyekatan tanpa harus menunjukkan surat yang diperlukan. Kini mereka pun telah diamankan pihak kepolisian seusai videonya viral. Lima pelaku yang diamankan yaitu berinisial B, 23 tahun, ARR, 27 tahun, NK, 21 tahun, H, 39 tahun, serta NP, 19 tahun. Mereka disebut merupakan anggota BPBD yang sedang ditugaskan di tempat tersebut. Atasan lima oknum itu pun angkat bicara. Salah satunya pelaksana harian kepala BPBD Oganilir, Arda Munir. Arda Munir mengatakan kelima oknum tersebut nantinya akan diproses oleh instansi masing-masing setelah proses pemeriksaan selesai di kepolisian. Sedangkan yang bekerja di BPBD Oganilir, terang Arda, semuanya nanti akan dipanggil dan diserahkan ke Inspektorat Oganilir untuk dilakukan pemeriksaan ke Bali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!